Beberapa hari sebelum PRK Sibu pada 2010, Najib Razak yang ketika itu menjadi Perdana Menteri ketika berkempen di Rajang Park membuat ucapan yang mengundang perhatian iaitu Pada masa itu Najib berkata jika calon BN Sarawak Robert Lau menang pentadbirannya akan memperuntukkan RM 5 juta untuk projek tembatan banjir. Walaupun BN Sarawak tewas dalam PRK itu, Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah membelanjakan ratusan juta ringgit untuk tiga fasa projek tembatan banjir di Sibu. Sebelas tahun selepas ucapan Najib itu, penduduk Sibu bagaimanapun masih berdepan masalah banjir. Penduduk Rajang Park Wandelimawati berumur 48 tahun memberitahu Malaysia kini, rumahnya sudah dinaiki air sebanyak tiga kali tahun ini. Kejadian terbaru berlaku bulan lalu, dia berkata ketika itu rumahnya telah dimasuki air selain turut merosakan kereta dan motosikal milik keluarganya. Jika hujan lebat, banjir akan berlaku. Jika banjir di sebelah pagi, air hanya surut sebelah petang katanya. Jika banjir di sair, tanpa pin contextual. Sampai jumpa terbaru. Terima kasih sebelah pagi. Terima kasih. Sinuement, salun receiving siriaan dan mendagakan shooteon. Tetidak dan bukan sosikal.